hai semuanya jumpa lagi dengan channel karya yaman hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat manisan pala tapi sebelum lanjut menonton video ini jangan lupa subscribe like and comment serta share video ini supaya teman anda bisa tahu apa yang anda tahu oke guys selama ini guys yang kita bahas adalah cara menyambung atau melakukan grafting pada termenpala bagaimana caranya bagaimana caranya supaya pala menjadi berbuah bagus hari ini kita akan mencoba untuk membuat manisan pala guys nah guys daging pala atau kulit pala itu bisa dibuat sebagai manisan guys selama ini kulit pala atau daging pala kita anggap sebagai bahan yang tidak bermanfaat nah biasanya manisan atau makanan ringan yang kita buat sendiri lebih enak atau lebih cocok karena memang sesuai selera guys nah kegiatannya dimulai dari mengupas daging pala guys ya dikupas selamat menikmati dicuci guys ya setelah itu kita belah sesuai selera ya guys ya tipis tebal tapi semuanya kita keluarkan kulit ari kulit lapisan dalam bagian daging guys selamat menikmati 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 satu jam tapi rasanya enak guys oh iya baru disampaikan bahwa buah kepala yang saya ambil sepetit dari pohonnya sebabkan umur keluarga itu bakal 24 jam yang mungkin untuk pengaruhnya peran abang tidak terlalu lama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita taruh gula dan air gulanya sesuai selera guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ustabil rotate osed setelah diangkat jangan lupa ditiriskan dulu gz selamat menikmati